Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini Untuk mendukung channel ini terus berkreasi Dan aktifkan loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari channel Nah sekarang kita ada di tutorial bagian 4 Dari membuat aplikasi jam digital Teman-teman bisa perhatikan lagi Seperti ini Oke setelah itu kita kembali Dan kita save Oke langkah selanjutnya Kita buat 1 buah more block Lagi Dengan nama menit Huruf besar Kita tambahkan Kemudian kita masuk Oke sekarang kita artikan dari more block menit ini Nah yang pertama kita perlukan adalah Komponen timer Kita tambahkan sebuah komponen timer Kita beri nama Mili menit Kita tambahkan Kemudian kita tarik komponen timer Kita pilih mili menit Setelah 100 mili detik Dia akan mengambil komponen kalender sekarang Komponen kalender waktu Kemudian akan merubah rotasi Dari tampilan Tampilannya disini Kita pilih FG menit Dengan rotasi Kali kita tambahkan Kemudian angka Sesuai angka dari komponen kalender Dia akan mengambil waktu dari komponen kalender Dengan format Dengan format menit MM Dikali 6 Nah setelah itu Kita tambahkan objek animator Tambahkan objek animator Dengan nama Mili menit Oke setelah itu Kita tambahkan Komponen objek animator Dari target Properti Kemudian Ubah hasil Dari sampai Kemudian durasi Kemudian setelah itu Perulangan Kemudian jumlah perulangan Kemudian interpolator Kemudian terakhir jalan Nah kita ubah Menjadi mili menit Untuk kesemua Objek animatornya Oke Setelah itu Untuk targetnya Kita pilih FG minute Kemudian Propertinya Rotation Kemudian Ubah hasil Dari sampai Disini kita copy Dari data kalender Sampai Disini kita tambahkan Kontrol operasi Tambah Kemudian disini kita copy Kita masukkan Kedalam sini Ditambah 420 Oke Setelah itu Dengan durasi Disini 60 Sorry 3000 3.600.000 Oke Jadi durasinya 3.600.000 Milidetik 3.600.000 Milidetik Adalah hasil dari 60 Dikali 60 60 60 Kali 60 Adalah durasi Detik Jadi 60 Detik Dikali 60 Detik Sama dengan 3.600 Detik Kemudian Dikali seribu Karena format disini Adalah milidetik Jadi hasilnya Adalah 3.600.000 Milidetik Kemudian mode Perulangannya Adalah Restart Kemudian Ini kita copy Kemudian kita Pastikan disini Kemudian untuk Interpolator Kita pilih Linear Nah Susunannya Seperti ini Itu adalah Milimenit Nah sekarang Kita ganti Kita tambahkan Komponen Timer Add Komponen Timer Kita beri nama Sorry Kita beri nama Minute Oke Kemudian Kita tarik Atas Timer Setelah Milidetik Setiap Titik-titik Milidetik Kita pilih Minute Disini Untuk isinya Kemudian Disini 0 Setelah 60.000 Milidetik Save 60.000 Milidetik Adalah 60 detik Dikali seribu Karena formatnya Milidetik Kemudian Karena formatnya Milidetik Kita kalikan 60 Dengan seribu Jadi Hasilnya 60.000 Nah setelah 60.000 Milidetik Atau 60 detik Disini Akan mengambil Format Data Dari Waktu kita Di Format Kalender Waktu kita Kemudian Kita tambahkan Objek Animator Kita beri Nama Menit Huruf Kecil Kemudian Kita Susun Seperti itu Nah Untuk Mempermudah Disini Kita Copy Kemudian Kita Pastikan Disini Kemudian Kita ganti Milimenit Menjadi Menit Untuk Objek Animator Kemudian Rotasi Propertinya Rotasi Kemudian Untuk Durasi Ubah Hasil Dari Format Menit Kemudian Dari Sampai Disini Kita Ganti 420 Menjadi 360 Oke Nah Setelah Itu Untuk Durasi Disini Kita Ubah Menjadi 60 Kemudian Yang Ini Juga 60 Ribu Nah Seperti Ini Susun Sorry Nah Seperti Ini Susun Kita Kembali Kemudian Kita Save Dan Itulah Dia Tutorial Bagian 4 Untuk Membuat Aplikasi Jam Digital Di Android Nah Untuk Teman-teman Sekalian Terima kasih Telah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Like Share Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Bawah Video Assalamualaikum Wr Assalamualaikum Wb Oke Setelah More Block Menit Kita Buat Kita Buat Lagi More Block Kita Tambahkan 1 More Block Kita Beri Nama Kita Masuk Nah Disini 22 23 29 30 31 13 32 32 33 31 32 33 31 33 33 34 Terima kasih.